assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak terong untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman nah disini saya menggunakan satu buah terong potong terong ini tidak mau sebelah sininya ya sebelah sininya tidak mau dan potong juga sebelah sini nah disini saya potongnya seperti ini ya teman-teman nah ini satu bulatan saya potong jadi empat saja nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya nah ini teman-teman terong taruh di satu tempat kemudian tambahkan sedikit garam nah seperti ini lalu di itu ya agak diremas-remas campur terong dengan garam ya teman-teman garam halus ini fungsinya adalah biar terong tidak berubah warna nah seperti ini kemudian diamkan kurang lebih 5 menit saja ya teman-teman dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih kemudian siapkan untuk bumbu tomis ya teman-teman atau bumbu kasar nah disini saya menggunakan dua siung bawang putih ini bawang putih sudah saya keprek dan sudah saya cincang seperti ini ya teman-teman untuk teman-teman disesuaikan saja mau dicincang seperti ini dipotong tipis-tipis ataupun dihaluskan tentunya itu akan lebih enak kemudian siapkan satu biji cabai merah besar nah disini karena saya takut pedas ya teman-teman jadi saya tambahkan cabai merah besar yang tidak seberapa pedas dan ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong nah saya potongnya seperti ini bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit kemudian untuk bumbu tabur ya teman-teman nah disini saya tambahkan dua batang daun bawang dan sudah saya potong kecil-kecil lalu siapkan bumbu ya teman-teman untuk bumbu saus nah di satu mangkok tambahkan satu sendok makan kecap asin kalau merasa kurang ya kalau teman-teman merasa kurang silahkan ditambahkan yang lebih satu sendok teh gula pasir kemudian tambahkan seperempat sendok teh merica bubuk atau secukupnya saja lalu tambahkan satu sendok teh munjung tepung maizina kemudian tambahkan air secukupnya nah ini teman-teman disini saya tambahkan 4 sendok makan air ya nah diaduk rata kalau teman-teman merasa airnya kurang ya atau terlalu kental silahkan ditambahkan saja nah ini siap untuk bumbu dan bisa ditambahkan dengan penyedap rasa ya kalau teman-teman suka kemudian kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya nah setelah minyak panas lalu goreng terong ya diaduk-aduk begini ya digoreng hingga lembek terima kasih telah mencinta terima kasih telah menonton nah ini teman-teman hasilnya terong sudah matang tapi warna tetap saja cantik nah ini sudah lembek seperti ini nah biarkan saja diaduk-aduk kemudian tambahkan bawang putih dan cabai cabai merah besar ya teman-teman bagi teman-teman yang suka pedas jangan lupa ditambahkan cabai rawit nah ini diaduk-aduk saja seperti ini biarkan ini ya bawang putih bau harum dan biarkan itu layu ya teman-teman cabai merah besar dengan layu nah seperti ini ini sudah oke ya teman-teman disini saya masaknya sedikit saja ya teman-teman karena saya seorang yang makan nah seperti ini kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan diaduk-aduk nah seperti ini ya teman-teman ini baunya harum banget jangan lupa teman-teman yang suka penutup rasa silahkan ditambahkan ya nah ini sudah okean masukkan bumbu tabur ya teman-teman daun bawang diaduk rata kemudian taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman jadinya seperti ini resep tomes terong ini ala-ala saya saja resep yang simple mudah yang jelas juga enak ya teman-teman hasil pun sangat memuaskan ya hasil warna tetap umu ya tetap pada aslinya yang jelas sangat menggugah selera resep yang simple mudah dan cepat cara buatnya untuk bahan pun juga mudah didapat harga yang jelas juga murah meriah ya teman-teman dan yang jelas juga enak nikmat lezat dan juga berkisi silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba